Shalom alihim bisham yesuwa hama siahzi Yesus jidu deminggi ansin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bani Isa al-Masih Terugat Yesus Christ bless you all Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu Supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja Dan engkau memetrekan yang mendengarkan tayangan ini Dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah Segala puji, hormat, syukur kami inakan kepadamu Yesus Allah yang benar ala segala masa sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Sebelumnya karena ini akhir tahun saya Pendeta Henry Tandianta BPS Beserta seluruh staff dari gereja Alkitab Alhasa Dan atas nama keluarga Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2019 Dan tahun baru Kristen 2020 Yesus Allah yang benar memberkati kita semua Memberkati gereja-gereja di Indonesia Kita akan menyongsong satu unity Satu kesatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia Endingnya nanti hanya ada satu gereja yang dimaui Yang diinginkan oleh Kristus Yaitu gereja seperti Piladelbia Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian Haleluya Sudah-sudah kita kali ini Kita akan menyampaikan renungan Renungan bentuknya kuis Ya kan ada berbagai cara toh Berbagai cara menyampaikan renungan Renungan akhir tahun Tapi kali ini bentuknya kuis Kuis dari Pendeta Henry Tandianta Untuk saudara-saudaraku sekalian Umat Kristen di Indonesia Di seluruh dunia pun boleh Ada Ada enam kuis ya Ya Begini Nomor satu Yesus datang di awan Maupun Yesus nanti datang kedua kali Menginjakkan di bumi Di dalam kerajaan seribu tahun maksudnya ya Tidak memakai berwujud Yesus manusia Ketika Yesus nanti datang itu Tidak sebagai wujud Yesus manusia Tetapi sebagai anak domba Jika Yesus datang sebagai manusia lagi nanti Maka menabrak ayat Alkitab Nah kuisnya Ayat Alkitab mana yang ditabrak Jadi saya jelaskan ya Kita semua mengimani nanti rapture Yesus datang di awan Terus kita yang mati di dalam Yesus itu bangkit Ya lalu kita yang hidup diangkat Itu disebut pengangkatan orang percaya Perjamuan kawin anak domba Yang datang di awan itu Sosoknya bukan Yesus manusia Tetapi anak domba Kalau Yesus itu datang seperti sosok manusia Yang banyak disalahpahami Yesus datang di awan Manusia terus tangannya menengadah begini Terus kita-kita pada diangkat Itu salah Yang benar adalah Yesus nanti Datang sebagai anak domba Kalau Yesus datang sebagai manusia Maka nabrak ayat Alkitab Kuisnya Ayat mana yang ditabrak Wah susah ini pak Kalau anda tidak bisa menjawab Makanya ikut sekolah Alkitab Kuis nomor dua Tunjukkan satu ayat saja Bahwa zaman Noh Ingat ya zaman Noh ini Bukan zaman Yesus hidup Zaman sekarang Zaman ketika Yesus sudah naik ke surga Tahun 33 Masih sampai hari ini Tunjukkan satu ayat saja Bahwa zaman Noh di surga Ada Bapak Di surga sudah tidak ada Bapak Zaman Noh Tunjukkan satu ayat saja yang Anda bisa punya bukti Di surga ada Bapak Kalau Bapak saja sudah tidak ada Di surga Sekarang ini Mengapa anda masih nyembah Bapak Doa kepada Bapak Ya Bapak yang di surga Padahal Bapak di surga sudah tidak ada Tunjukkan satu ayat yang mengatakan Masih ada Bapak di surga Lah kalau Bapaknya saja sudah tidak ada Lalu siapa Bapak yang anda sembah itu Anda kan masih doa pada Bapak Ya Bapak di dalam surga Siapa Bapak yang anda sembah Padahal di surga tidak ada Bapak Yang ada Yesus Kristus Lalu siapa Bapak yang anda sembah itu Yang tidak ada di surga itu Itu quiznya ya Tentu dengan ayat Alkitab Pak kami masih bingung Pak Tidak bisa menjawab Makanya ikut sekolah tinggi Alkitab Pendaftaran akhir tahun ini untuk angkatan nanti Angkatan ke 13 Januari Januari kita membuka angkatan ke 13 Silahkan anda daftar dari sekarang Untuk mulai pelajarannya 1 Januari Itu angkatan ke 13 kita Kemudian pertanyaan nomor 3 Atau quiz nomor 3 Hanya yang percaya Yesus Sebagai Kristus Otomatis Kristus itu Tuhan Otomatis kalau Tuhan pasti Allah Hanya yang percaya Yesus sebagai Kristus Sebagai Tuhan Sebagai Allah Yang bisa masuk surga Buktikan bahwa kita itu Tidak Kita itu bisa suka-suka menjadikan Yesus apa saja Dan bisa masuk surga Ya gini maksudnya gini Ya Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda itu menjadikan Yesus suka-suka Anda Mau tak jadiin Nabi Mau tak jadiin Tuhan Mau tak jadiin Rasul Mau tak jadiin anak Allah Mau tak jadiin putra Allah Mau tak jadiin patung Yesus Kami boleh kok suka-suka Yang penting nanti masuk surga Nah tunjukkan ayat yang itu Anda suka-suka bisa masuk surga Tunjukkan Ya Ayat Alkitab mengatakan Yang bisa masuk surga itu Yang menjadikan Yesus Allah Otomatis Yesus itu Kristus Otomatis Yesus itu Tuhan Kristus pasti Tuhan pasti Allah Ya Anda yang suka-suka Oh Yesus cuma kami jadikan anak Allah Pak di gereja kami Di gereja kami Yesus cuma jadi putra Allah Di gereja kami Yesus Tuhan Pak Tapi itu bukan Allah Allahnya tetap Bapak Nah tunjukkan ayat Yang Anda suka-suka menjadikan Yesus itu Anda bisa masuk surga Itu maksudnya Kuisnya ya Pak Kok kami gak tahu Pak Makanya ikut Cukulah Alkitab Ya Kuis nomor 4 Bantahlah jika bisa Bantahlah jika bisa Zaman now kita sedang memasuki era penggenapan kitab wahyu Allah yang benar itu Yesus Kristus Bapak Tidak ada lagi Bapak atau Father Not exist anymore Bantahlah Kalau bisa Ya Saya ulang Kita sedang menggenapi kitab wahyu Ya Yang belum tergenapi apa Rapture Yaitu pengangkatan orang percaya Armageddon Kerajaan seribu tahun Gog dan Magog Kemudian hari kiamat Atau lenyapnya langit dan bumi Apa Surga neraka diciptakan Kemudian surga turun ke bumi Bumi baru tentu aja ya Surga neraka diciptakan Dan penghakiman terakhir Itu sedang Mulai digenapi Sejak sekarang ya Terus Bantahlah jika bisa Bahwa Sekarang kita sedang menggenapi era Kitab wahyu Ya kitab-kitab Matius Marcus Lukas Yohanes itu sudah berlalu ya Anda jangan di yone nyaman itu Yesus cuma sebagai anak Allah Lalu Allahnya sebagai Bapak Atau di yone kisah Rasul sampai Judas Ya Bapak dan Tuhan Yesus Tapi Allahnya tetap bukan Yesus Kita di kitab wahyu Kitab wahyu itu Situ menulis Allah itu Yesus Bapak itu kiasan Yesus Itu yang akan digenapi Segera digenapi ya Bantahlah jika bisa Allah itu Esa Yaitu Yesus Eh sorry-sorry Oh sorry Oh sorry Yaitu Allah itu Yaitu Yesus Yesus Bapak tidak ada lagi Ya Bapak sudah tidak ada lagi Bantahlah kalau bisa Kemudian ini quiz nomor 5 Bantahlah kalau bisa Bahwa Yesus saat ini Menginginkan jemaat berpola Piladelbia Ya Bantahlah kalau bisa Bahwa Yesus saat ini Menginginkan jemaat berpola Atau mengacu seperti Piladelbia Pintu dibuka oleh Yesus Pintu hikmat Tentu saja maksudnya Terus Seturut firman Allah Gereja ini Seturut firman Allah Gereja itu Alkitab satu-satunya Kitab suci Dan Allah yang esaya Yaitu Yesus Yesus Bantahlah kalau bisa Sekarang cross check Dengan gereja Anda Masing-masingnya Apakah Anda sudah Seturut gereja Piladelbia atau bukan Ada tujuh jemaat Di dalam kitab wahyu Yang Yesus mau itu Yang Piladelbia Ya Di zaman akhir ini Yang Piladelbia Yang Dibuka Pikirannya Tentang firman Allah Ya Yesus kan Pemegang kunci daud Kalau sudah membuka Tidak ada yang bisa menutup Nah Itu sudah dibuka Ya Hikmat Allah sudah dibuka Terus Ini gereja ini Seturut firman Allah Yahana menjalankan Firman Allah Dan setia Alkitab satu-satunya Tidak pakai kitab-kitab lain Itu Bantahlah kalau bisa Ya Jadi Anda yang masih pakai kitab lain Ya bantahlah Bapak Yesus menginginkan Gereja Piladelbia Terus Apa Nanti akan Dijadikan sokok guru Di dalam Di surga sana ya Dan kita tahu Siapa nama Yesus Tahu siapa Yesus di surga Sekarang makanya Kita tahu Di surga itu Ada Yesus Bukan ada Bapak Kita tahu Yesus memakai nama Siapa di surga Tuhan ala Anak domba Alpha Omega Yang maha kuasa Ya Bantahlah ya Itu nomor lima Terus nomor enam Oh Bantahlah Bahwa ortodok Katolik Protestan Karismatik Dan saksi Yehova Dan beberapa Pengikutnya Misalnya Yahwehien Perlu diinjili Protestan Katolik Ortodok Karismatik Saksi Yehova Perlu diinjili Dengan semangat Supaya Diselamatkan Karena yang disebut ini Semua mengimani Tritunggal Ya Bantahlah Bahwa mereka semua Ortodok Katolik Protestan Karismatik Saksi Yehova Perlu diinjili Supaya Selamat Allah itu Esa Yaitu Yesus Kristus Hanya yang Menyembah Yesus Sebagai Allah Yang selamat Sementara Anda semua Termasuk golongan ini Penyembah Tritunggal Bantahlah Kalau bisa Bahwa Anda itu Memang Perlu diinjili Dan untuk itu Sudah ada bukunya Buku menginjil Ke orang Protestan Ke orang Katolik Ke orang Karismatik Ke orang Ortodok Dan ke orang Saksi Yehova Sudah ada bukunya 90 halaman Untuk kalangan Sendiri Apa Dikarang oleh Pendeta Henry Tandianta Sudah beredar Selama Hampir 2 minggu ini Sudah menyentuh 650 Eksemplar Yaitu Buku Sudah kita kirim Kita setiap hari Bisa kirim Sekitar 60 sampai 70 buku Baik Itu Quiz Dari saya Pendeta Henry Tandianta Untuk Sudara-sudaraku Umat Kristen Semua Menjelaskan Sesuatu Dengan banyak Macem Salah satunya Dengan quiz Biar Anda Cari-cari Di Alkitab Dan Anda Bisa jawab Atau enggak Jawaban Silahkan Anda mau Mau ketemu Boleh Mau lewat Youtube Boleh Cuman kalau lewat Youtube Saya tolong Jangan sebut nama Singkat saja Disingkat saja Pendeta HTD Anda yang masih menyebut nama Berarti maaf IQ Mu Tidur Bahasa Jawa Disebut IQ Mundelosor Lebih rendah Dari IQ Jongkok Katanya Kamu dokter Katanya Kamu dokter Teologi Master Teologi Kok di dalam Tayangan Youtube Masih menyebut Nama seseorang IQ Mu Tidur Sebutlah Dengan Inisial Ya Contoh Misalnya Itu Itu jawaban Untuk pendeta HTD Udah gitu Aja Jangan sebut nama Ya Biar Anda itu Smart Katanya Dokter Teologi Silahkan dijawab Mau lewat Youtube Boleh Cuman saya ingetin Kalau di Youtube Nanti ayam ketawa Soalnya Anda Anda Mengumbar Tafsir Ayam pun ketawa Kalau mau ketemu Ketemu Boleh Benita yang ditandian Menyediakan slot Setiap Selasa Di Cibubur Enak banget kan Di Cibubur Boleh ketemu Setiap Selasa Terus Dalam waktu dekat ini Tanggal 17 Desember Di Jogja Tanggal 18 Desember Di Solo Jawa Tengah Di Bar Di sana Sudah ada pesertanya Tanggal 19 Desember Di Semarang Tanggal 20 Desember Dan 21 Desember Di Surabaya Loh Kurang apa lagi Anda yang selama ini Selalu ngumpet Bisanya cuman Memaki-maki Nyebut-nyebut Nama Pendeta Henry Ayo Jangan waktu di Jakarta Katanya aku tinggal Di Surabaya Nah nanti kita ke Surabaya Nongol Ayo Jangan ngilang juga Nanti katanya ke Medan Waktu kita ke Medan Mana Tidak ada juga Ya Banyak amba-amba Tuhan Yang seperti itu Ya Tidak perlu seperti itu Dialog saja Pendeta ketemu Pendeta Tidak ada yang ribut Ya Segala puji, hormat, syukur Kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta PPS Selamat Natal 2019 Dan Selamat Tahun Baru Kristen 2020 Haleluya Amin Selamat menikmati